What's up guys cool fans, welcome back to Time Out Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari C3 Desember 2020 Time Out geng, jelas nih paling pertama kita akan membahas tentang trik terbesar hari ini di NBA Yaitu antara Houston Rockets dengan Washington Wizards Gila ya, Watch tuh tau banget ya kapan harus drop a watch bomb Kita tau beberapa hari terakhir ini berita NBA udah mulai garing Dan juga isu perpindahannya Russell Westbrook udah mulai hilang Tapi tiba-tiba tadi pagi, boom! Dapet notifikasi dari Twitternya Aidan Warnorowski yang sudah mengatakan bahwa Russell Westbrook akan pindah ke Washington Wizards Dan akan ditukar dengan John Wall dan juga first round pick Jujur gue pertama gak nyangka sih trade ini akan terjadi Karena gue tadinya expect John Wall and Bradley Bill gonna give it one more try untuk Washington Gue kikir-mikir mereka tuh udah kayak excited banget untuk bisa main bareng lagi setelah 2 tahun off Tapi ternyata gue salah total time out geng Oke, Russell Westbrook, dia merupakan pemain 32 tahun He is a 9 time all star Dan juga merupakan NBA MVP pada tahun 2017 Dan dia akan memiliki kesempatan nih untuk reuni lagi dengan mantan pelatihnya Yaitu Scott Brooks saat dia waktu itu masih bermain untuk OKC Thunder So, I think the short term winner kalau gue disuruh pilih Gue akan memilih Washington Wizards Kenapa gue memilih seperti itu? Karena Russell Westbrook itu umurnya 32 tahun He probably has like 2-3 more years in the tank Untuk bisa main bagus banget Good years So, harusnya dia bisa memaksimalkan waktunya dia di Washington Wizards Untuk bermain semaksimal mungkin Dan juga sangat termotivasi lah Untuk membuktikan dirinya Karena menurut gue He still has a lot to prove Kita tau dia udah gagal nih Pairing dengan KD Pairing dengan PG-13 dan juga Melo Lalu juga pairing dengan James Harden Semuanya gagal So, he needs to find a way to make it work with Bradley Bill Jangan jadi ball stopper Jangan jadi ball hawk Don't take bad shots Itu adalah beberapa hal penting menurut gue Untuk Russell Westbrook bisa sukses bersama Washington Wizards And dia harus menurunkan egonya dikit Kayaknya I think this is still Bradley Bill's team Not his team yet Tapi menurut gue Itu adalah beberapa kuncinya Agar Washington Wizards bisa masuk ke NBA Playoff Kita tau sebenernya not bad ya komposisinya Ada Russell Ada Bradley Bill Lalu juga ada Danny Avdija Rui Hachimura Davis Bertan Sobe Bryant So, they have the squad Untuk bisa masuk ke NBA Playoff Magic Johnson pun sudah memberikan mereka compliment Dimana Wah, watch out Eastern Conference Karena ada duet baru Russell Westbrook Dan juga Bradley Bill They gonna terrorize the Eastern Conference Menurut gue sih belum ya Karena kita tau Mereka harus melewati Miami Heat Milwaukee Bucks Toronto Raptors Boston Celtics Dan juga kita gak boleh lupa Brooklyn Nets Brooklyn Nets They gonna be good With KD and Kyrie Plus masih ada KD Lovard Spencer Dinwiddie Joe Harris Man, the Eastern Conference Ini mungkin berat juga nih Bisa-bisa Ini udah lama Eastern Conference Gak sebagus ini So, Wizards kok gue Prediksinya adalah Mungkin bisa fighting for 8 spot Or juga mungkin 9 spot Maybe I'm wrong But that's my prediction And my guess But of course Ini menarik banget Untuk melihat apakah Duet Bradley Bill Dan Russell Westbrook Bisa bekerja sama Atau tidak Karena gue takutnya Kalau Russell Westbrooknya Angin-anginan Dan juga Apa yang bikin Bradley Bill ngahapin Ntar Minta pindah juga lagi Bradley Billnya Oke, itu untuk Washington Wizards Sekarang kita pindah ke Houston Rockets Sebenarnya gue pengen bilang Houston Rockets itu Mendapatkan pair yang lebih bagus John Wall Dan juga James Harden Menurut gue John Wall game-nya Compliment James Harden But Ini ada The big button Dimana menurut gue John Wall Has to stay healthy Kita tahu dia baru aja Overcome A major leg injury Dan menurut gue Kita berharap sih John Wall gak ceder lagi Kita semua berharap He stay healthy With Houston Rockets Dan ini kenapa gue bilang Short term winner-nya Wizards Kayaknya gak tahu nih Bagaimana performenya John Wall Mungkin 1 tahun Sampai 2 tahun ke depan ini Apakah Is he still the same John Wall Atau beda nih Karena kita tahu Selama off season ini sih Dia kelihatannya Sangat bagus Dari passing-passingnya Dan kayaknya udah mulai Merubah game-nya dikit Dengan 3-point shot Gue lihat 3-point shotnya Dia improve banget Selama main pick-up game Walaupun cuma pick-up game Gue bisa lihat Kalau itu ada Parabolanya lebih bagus Form media follow-through Juga lebih bagus Jadi Gue expect juga sih Big year Untuk John Wall Dan kenapa gue bilang Dia lebih cocok main Dengan James Harden Karena kita tahu James Harden kan Sebenarnya posisi awalnya Adalah shooting guard Tapi sekarang dia udah bisa Evolve main point guard juga Menurut gue John Wall itu lebih Mau supply bola Mau rotate Ataupun move the ball Di Houston Rockets nantinya Jadi Ini akan memberikan Space untuk Ataupun open shot Kepada shooter-shooternya Houston Rockets Seperti Eric Gordon James Harden PJ Tucker I think he gonna have fun Playing with John Wall Itu sih ekspektasi gue Dan kita gak boleh lupa Masih ada Christian Wood Dan juga Mantan temennya dia Di Kentucky Yaitu DeMarcus Cousins So Sebenarnya Houston Rockets Not bad juga sih But Seperti gue bilang tadi Asalkan John Wallnya Bisa stay healthy And Washington sih hari ini Fansnya benar-benar Kehilangan banget Kita tahu John Wall is a big Apa ya Figure in Washington Dia more than a player Menurut gue Dimana dia memang Sangat dekat sekali Dengan community Di Washington Membantu memberikan Atau sumbangan alat tulis Sumbangan makan Dan lalu Saat pandemi ini pun Dia membantu beberapa orang Untuk tetap memiliki Rumahnya mereka So menurut gue Itu luar biasa sekali And of course Washington semuanya Berterima kasih kepada Seseorang John Wall Selama Kalau hal-hal 10 tahun kali ya Dia ada di sana So John Wall Gue suka banget sih Memang sih personality Gue pernah inget satu cerita John Wall itu adalah Dia udah mau masuk mobil Di hotelnya dia di LA Tapi ada satu fans cowok Fansnya cowok Bawa bapak Mau minta foto sama dia Dia keluar lagi So itu salah satu pengalaman gue Bilang bahwa John Wall ini orangnya Lumayan ramah Dan juga lumayan friendly sih Oke Itu dari Trady Houston Rockets Dan juga Washington Wizards Menurut kalian Siapa yang lebih Diuntungkan dengan Trady ini Kalian boleh tulis Di komen section Di bawah Oke sekarang kita akan Pindah ke LeBron James Jelas this is a big news Dimana LeBron James Setuju untuk memperpanjang Kontraknya bersama Los Angeles Lakers Hingga musim 2022 2023 Kontraknya LeBron Sebesar 85 juta US dollar Dan LeBron sebentar lagi Umurnya 36 tahun Di akhir bulan ini Jadi saat dia umur 37 tahun Kalian bayangnya 37 tahun Akan dapat gaji 44,4 juta US dollar Dari Lakers Dan tahun 2023 itu Merupakan Waktu saat Brownie James Akan lulus dari SMA Dan Itu kemungkinan Dia bisa masuk ke NBA Langsung katanya Akan ada perubahan ya Kayaknya dari NBA Untuk peraturan draftnya Dan itu Bisa membuat LeBron Milih nih Kalau pengen satu tim Dengan Brownie atau tidak Karena baharnya sih Dia berharap sih Brownie bisa ke Lakers sih Wah itu akan seru banget sih Dan ini juga jelas Akan mempengaruhi Tentang Anthony Davis Kita tahu Sampai sekarang Anthony Davis Belum Belum memperpanjang Kontraknya dia dengan Lakers Tapi kalau gue lihat ini Sekarang Anthony Davis Akan memperpanjang Mungkin 3 tahun 2 tahun Pertama Guaranteed Dan 1 tahun Mungkin adalah Player Option Untuk melihat Futurnya LeBron Karena Ini pinter banget sih Dari Lakers sih So LeBron Secures The back And AD secures Playing with LeBron James I think that's a win-win Situation For both of them Dan juga mungkin untuk Lakers juga sih Sebenernya sih Jadi soon Sebentar lagi menurut gue AD akan Tandatang kontrak Barunya Dengan Los Angeles Lakers So Dia just itu pintar-pintarnya Ropelin kah LeBron Dan juga Rich Paul aja sih Menurut gue But Exciting That means Lakers bersama LeBron Masih panjang nih Waktunya ya Pasti Lakers fans Banyak banget sih Yang happy sih Tentang perpanjangan kontraknya Ini Sekarang kita pindah Ke tim yang random banget Mengambil pemainnya Yaitu Detroit Pistons Mereka hari ini memberikan One year deal Untuk L'Angelo Boa Gua bener shock banget Pas baca berita ini Dan kalau menurut Para fansnya Pistons This is the cherry On top For Pistons Off season Lumayan unik ya Pistons ini Kita tau Kemarin tuh mereka kan Mengambil Mason Plumlee Lalu juga Overpaid Jeremy Grant Dan kali ini Dia ngambil L'Angelo Ball Yang gua gak even tau Kapan terakhir main profesionalnya Mungkin saat di Lithuan ya Tahun 2018 Dia bermain bersama Vitao Tas Dimana dia averagenya Sekitar 12,6 poin per game Dan lalu Mungkin tahun lalu Dia itu mencoba Mungkin try out Dengan tim jiliknya Oklahoma City Thunder Tapi latihan doang Tapi gak Sempet bermain di NBA Jilik Jadi Gua Penasaran Apa yang dilakukan Dengan oleh Detroit Pistons Karena gua mikirnya gak gak Ya L'Angelo Ball I think the only ball brother Yang gak akan masuk ke NBA Ternyata gua salah Dan dia akhirnya Diambil Detroit Pistons Dan Ini gua kalau jadi Zaire Smith Itu yang kemarin di Wave ya Kalau gak salah Sama Detroit Pistons Gua akan bete banget sih Karena gua yakin Zaire Smith ini Lebih jago Daripada L'Angelo Ball Tapi menarik Kita lihat nanti bagaimana Mungkin bisa aja Dia udah improve Mungkin udah sering latihan Sekarang ini dengan Lamelo dan juga dengan Lonzo Kita gak pernah tau So Ini very exciting banget Very gak exciting sih Penasaran Very curious Gua dengan bagaimana Nanti L'Angelo Ball Bisa bermain di NBA Kita tunggu aja waktu preseason Sebentar lagi NBA preseason Sudah mulai Jadi kita bisa lihat But The biggest winner Of this Adalah L'Affar Ball Sekarang anaknya Tiga-tiganya Sudah ada Di NBA Jadi gua yakin Dia pasti bangga banget Dan seneng banget Dan gak pernah nyangka mungkin Karena anaknya udah ada Di New Orleans Pelicans Sudah ada di Charlotte Hornets Dan juga di Detroit Pistons Hampir semuanya ada Di Eastern Conference Hampir tapi Oke Kalau menurut kalian Gimana Menurut kalian L'Angelo Ball Bisa gak Nih survive Di NBA Kalian tulis aja Di comment section Di bawah Sekarang kita pindah Ke Paul George Jadi kemarin ini Paul George melakukan Interview dengan Steven Jackson Dan juga Matt Barnes Untuk memberitahu Tentang kegagalannya Los Angeles Clippers Musim lalu Gua kecewa banget sih Apa yang dikatakan oleh Paul George Tapi sebelum kita ngomongin Lebih dalam Let's check out The Clippers Doc Rivers Itulah interview Paul George Dengan All The Smoke Podcast Gue sayang banget sih Sangat disappointed juga Dengan Paul George Dimana dia harus Throw Doc Rivers Under the bus Ini memang Dua ini ada Bad blood sih menurut gue Karena kita tau Paul George itu Used to date Doc Rivers daughter Lalu juga selingkuh Yaitu mungkin ada Sedikit tension Antara dua ini Dan Paul George bilang Dia kecewa banget Bahwa Doc Rivers Meminta dia bermain Seperti Ray Allen Ataupun JJ Reddick Dimana dia harus Melewati pin downs Ini pin downs itu Pick Biasanya itu di baseline Dekat baseline And dia tuh Malahan dia bilang Gue lebih comfortable Kalau mainnya From on top of the key Nyari ritme gue Lalu juga mainnya Pick and roll Nah Tapi kalau lewat Statistik gue lihat Yang gue temukan Dari Kevin O'Connor Dan juga Basketball Synergy Paul George itu Menyelesaikan playnya 33% Dengan pick and roll Jadi ini sangat jauh Sekali dengan Apa yang dia katakan Ini merupakan Karirah juga loh Dia terakhir di O'Casey Itu hanya 25% Jadi gue bener Kind of lost respect For Paul George Tadinya tuh gue Ngefans banget Setelah Carmelo Anthony Paman favorit gue Yang paling utama Itu ada Paul George Nah sekarang ini Kayaknya Paul George itu Udah gue drop down lagi Drop down lagi Ke bawah Gue harang berarti Naruh Nomor dua Main favorit gue Adalah Donovan Mitchell Not even Paul George anymore Karena menurut gue Dia Made too much Excuses Menurut gue Dimana memang Clippers ya kalah Dari ketinggalan 3-1 ya They did not do anything Ketak Paul George Nggak ada adjustment Nggak ada perubahan Dan mereka cuma bilang Oh iya It's okay We're gonna get the next one Oh iya It's okay We're gonna get the next one We're gonna be alright Jadi menurut gue Jadi menurut gue Memang ada salah dog reverse Dari strategi Tapi pemainnya juga salah Jadi menurut gue Menurut gue Gue sedih banget sih Ke Paul George Sampai bikin banyak excuses Seperti itu Lalu juga hari ini Dari The Athletic Itu ada sekali Banyak sekali ya Kayak bocoran Tentang locker room Clippers Dimana Kayaknya ini memang Kondisinya lumayan toksik Kayak di dalam Timnya Clippers ini Baik pemain yang gak suka Dengan special treatment Yang didapetin oleh Kawhi Dan juga PG-13 Dimana Kawhi katanya Bisa minta latihan gak ada Bisa minta kapan gak main Jadi bener-bener in control banget Dan katanya dia sampai minta Special room Untuk dia pemanasan Jadi Baik orang yang bilang Wah Kawhi sih Seorang diva banget sih So gue harapkan sih Tyrant lu ya Ini punya PR besar Hopefully dia bisa mengkontrol Semua orang ini Yang ada di Clippers Bila mereka ingin sukses Di musim mendatang ini Kalau masih kondisinya seperti ini Clippers gak akan kemana-mana sih Sepertinya Jadi gue tadi sedih banget sih Pas baca ini Karena Clippers adalah Tim favorit gue Hopefully sih Everything gonna get resolved Semoga aja Kawhi dan juga PG-13 Udah bisa blend in lah Dengan pemain-pemain lainnya Jangan ada special treatment lagi Oke time out geng Itulah time out hari ini Semoga bermanfaat Dan kalian minta pengen informasi baru So thank you so much for watching Don't forget Besok ini gue akan ada interview Dengan Yuda Di Trash Talk Jadi bagi kalian yang suka Yang ngefans sama Yuda Jangan lupa untuk nonton juga ya Besok ini So thank you so much Time out geng Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys tomorrow Peace